Kinerja keuangan Mbiten Di mana Sochi ini mengalami peningkatan dari sisi pendapatan dan laba yang cukup signifikan di atas 100% Sementara untuk hits Humpus Intermoda justru mengalami penurunan Oke, apa yang menyebabkan kinerja tersebut cenderung bervariatif ya? Silahkan dengar laporan Anda Terima kasih Liani dan pemeriksa kembali bersama saya David Sanofil yang akan menyampaikan informasi kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia Dan untuk kali ini kita akan membahas beberapa emiten perkapalan, ada PT Sochi Lines TBK Kemudian juga nanti kita akan bahas ada Humpus Intermoda atau dengan kode hits Dan kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu emiten perkapalan PT Sochi Lines TBK Atau dengan kode saham Sochi membungkukan kinerja positif di sepanjang semester pertama di tahun ini Kita akan coba lihat, kita akan coba ulas satu persatu bagaimana posisi kinerja mereka di semester pertama di 2019 Langsung saja kita ke grafis yang pertama emiten Sochi Kita akan coba lihat dari sisi pendapatan usaha Sochi Lines di semester satu di 2019 Dan seperti biasa kita akan coba bandingkan dengan kinerja mereka di semester satu di 2018 yang lalu Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami Semesta pertama 2018 ini pendapatan Sochi mencapai 59,04 juta dolar Amerika Kita akan coba lihat di semester pertama 2019 ini mencapai 77,41 juta dolar Amerika Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi posisi pendapatan untuk Sochi di semester pertama 2019 Dengan persentase peningkatan ini mencapai 31,11 persen Dari sisi pendapatan kita peralui ke sisi bottom line Kita akan coba lihat laba Sochi Lines di semester pertama di 2019 Kita ke semester pertama 2018 terlebih dahulu Laba dari Sochi Lines ini tercatat di 4,04 juta dolar Amerika Sementara di semester pertama 2019 ini mengalami kenaikan di 9,97 juta dolar Amerika Dan secara persentase peningkatan yang terjadi dari sisi pendapatan Sochi di semester pertama 2019 ini Sangat signifikan ini posisinya adalah sebesar 146,78 persen Kondisi ini diluar perkiraan dari sejumlah analis Karena sebelumnya perbaikan kinerja dari Sochi Lines ini tidak akan berlangsung lebih cepat Dengan posisi pencapaian yang terjadi di semester pertama di 2019 ini Dari sisi laba kita peralui ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat bagaimana perolehan debt to equity ratio dari Sochi Lines di semester pertama di 2019 Ada beberapa variable di antaranya adalah liabilitas kemudian ekuitas kemudian juga dari sisi lainnya Kita akan coba bandingkan Liabilitas terlebih dahulu di 2018 tercatat di 342,66 juta dolar Amerika Sementara di semester pertama 2019 tercatat di 354,29 juta dolar Amerika Bagaimana dari sisi ekuitas di 2018 ini tercatat di 327,21 juta dolar Amerika Sementara di 2019 ini tercatat di 336,21 juta dolar Amerika Bagaimana dengan posisi darnya di 2018 ini tercatat di 1,04 kali Sementara di 2019 tercatat di 1,05 kali Dari debt to equity ratio kita beralih ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat armada kapal Suci Lines di tahun 2019 Dimana hingga saat ini manajemen Suci telah memiliki sebanyak 39 armada kapal Ya dengan total kapasitas besar 1,58 juta DWT Ini dia armada kapal Suci Lines berjumlah 39 Kemudian total kapasitasnya di 1,58 DWT Kita tunggu untuk kinerja mereka di kuartal ketiga Apakah prem positif yang dicatatkan di kuartal kedua atau di semester pertama di 2019 ini Masih akan tetap berlanjut Dari fundamental kita beralih ke posisi teknikal Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan dari saham Suci dalam beberapa bulan terakhir Data yang berhasil dirangkup oleh tim redaksi kami Langsung saja kita ke bulan Mei Posisi harga dari Suci berada di level 234 Kemudian di Juni berada di level 210 Sementara di Juli di 242 Kemudian di Agustus kembali mengalami penurunan di level 202 Dimana posisi ini lebih rendah jika dipandingkan dengan perolehan di 234 di bulan Mei Atau di beberapa bulan sebelumnya Sementara di September sedikit mengalami kenaikan di 208 Sementara di Oktober ini menembus di bawah level 200an Tepatnya di 194 Meskipun di Oktober menyentuh ke level 194 Secara akumulasi Mulai dari perdagangan Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai ke Oktober Persentase dari Suci adalah mengalami kenaikan di 24,36% Terima kasih